Halo ko friends, jadi hari ini kita akan bahas soal kali ini. Percepatan sebuah partikel pada saat T adalah 4Ti, i payung harusnya 6j payung. Mula-mula partikel sedang bergerak dengan kecepatan 2i payung. Terlalu tentukan vektor dan besar kecepatan pada T atau pada saat waktunya adalah 2 sekon. Di sini kita dapat ketahui bahwa fungsi dari percepatan terhadap waktunya adalah 4Ti payung dikurangi dengan 6j payung. Di sini kita ketahui bahwa kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya atau V0, vektor dari V0 terhadap waktu ya. V0 adalah kecepatan awal terhadap waktu ya, sehingga menjadi 2i payung. Ditanyakannya adalah nilai dari kecepatan pada saat waktunya 2 sekon atau V atau kecepatan terhadap waktu saat waktunya adalah 2 sekon. Ini vektor ya, vektor kecepatan terhadap waktu gitu. Sehingga kita dapat substitusikan. Kita ketahui bahwa nilai dari integral dari percepatan terhadap waktu, vektor percepatan terhadap waktu adalah menghasilkan kecepatan terhadap waktu. Sehingga kita dapat masukkan untuk mencari kecepatan pada saat 1 sekon, kita dapat cari vektor kecepatan terhadap waktu sama dengan integral dari nilai vektor dari percepatan terhadap waktu. Oke, diintegralkan, ditambah dengan kecepatan awalnya terhadap waktunya, vektornya ya. Sehingga kita dapat substitusikan untuk kecepatan terhadap waktu. Vektor kecepatan terhadap waktunya adalah integral dari 4ti payung ke linangan 6j payung ditambah dengan 2i payung. Oke, punyanya V0t atau kecepatan awal pada vektor ya, karena ada panahnya, disini juga ditentukannya vektor ya. Sehingga nilai dari vektor kecepatan terhadap waktunya adalah 2t kuadrat i payung ditambah dengan 6j payung. Oke, tadi diintegralkannya terhadap t ya, jadi ini muncul tnya dan ini menjadi t kuadrat. Oke, disini plus 2i payung, sehingga kita dapatkan bila kita substitusikan maksudnya vektor kecepatan terhadap waktunya. Waktunya adalah kita substitusikan dengan 2 atau 2 sekon, sehingga persamaannya menjadi 8i payung ditambah dengan 2i payung ditambah dengan 12j payung. Sehingga hasilnya menjadi 10i payung dikurangi dengan 12j payung. Oke, disini berarti kita akan mencari nilai dari besar kecepatannya. Nah, besar kecepatannya adalah V atau kecepatannya sebenarnya akar dari Vx atau kecepatan terhadap dimensi x ya, kuadrat atau terhadap sumbu x kuadrat ditambah dengan kecepatan terhadap sumbu y atau terhadap dimensi y kuadrat. Oke, disini berarti untuk yang x-nya kita lambangkan dengan i payung, jadinya nilainya adalah 10 dan untuk yang nilai dari kecepatan pada sumbu y-nya adalah yang minus 12 yang dilambangkan dengan j payung ini. Sehingga kita tinggal substitusikan untuk kecepatannya sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah dengan negatif 12 kuadrat. Oke, sehingga menjadi kecepatannya adalah akar dari 244 meter per sekon atau hasilnya adalah 15,62 meter per sekon untuk nilai kecepatannya, besar kecepatannya ya. Jadi, tentukan faktornya, faktornya adalah 10 i payung dikurangi dengan 12 j payung dan untuk besar kecepatannya adalah 15,62 meter per sekon. Sekian dari video kali ini, semoga membantu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!